Halo teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main King Legacy King Legacy baru update akhirnya Ya game ini tuh baru update ya kemarin teman-teman Sebenernya udah beberapa kali update, cuman gue ketinggalan banget update-nya Bahkan sekarang udah ada kayak battle pass-battle pass kayak beginian ya Jadi gue ketinggalan banget, gue gak tau nih kapan update-nya nih Ada satu fruit baru, golden fruit yang akan gue showcase sekarang Ada dua pedang baru juga Ada 10 aksesoris, ada Cyborg V2 Awakening Tapi itu setau gue mesti levelnya tuh 3900 Gue masih disini masih level 3800 ya, kalian bisa liat Gue masih cukup banget levelnya Lalu ada Phoenix Blade V2 juga ya Waduh itu gue harus dapetin sih Phoenix Blade harus gue dapetin sih, karena itu salah satu pedang paling bagus buat farm Lalu ada Weapon Enchant Jadi di Blacksmith ada kayak begini-begini ini Enchant-Enchant Stone sama Enggrave Weapon Gue pun gak tau ini dapetin dari mana ini I don't know ini dapetin dari mana, gue gak ngerti dah Dan sekarang Fruit Storage juga udah di rework teman-teman ya Jadi udah 2 plus gini cuy Gue gak ngerti nih, bisa ditambah kah apa gimana Oh iya, bisa nambah terus tuh ya Fruit Storage-nya bisa ditambah kayak gitu cuy Highlightnya tuh ya pertama ini ya Si Devil Fruit yang baru, si Golden ini Devil Fruit-nya si, siapa sih namanya, gue lupa anjir Tesoro, tesoro gitu kalo gak salah Guild Tesoro ya gak sih namanya Ya itulah pokoknya teman-teman ya Jadi ya ini tuh buahnya epic ya Kalian bisa gacha ajak men, gue dapet ini gacha Cuman di bawah Di bawah 100, di bawah 100 gem gue udah dapet teman-teman ya Jadi gampang banget sih Ini ada tanda gini, coba kita Pakai ini bisa kah, apakah gue langsung dapet kalo dapet GG Gaming sih Gak dapet, dapetnya biji yaudahlah ya Dapetnya low fruit Ya, dia tuh buah epic Jadi harusnya gak susah-susah banget buat kalian dapetin Tapi ya damage-nya juga menurut gue biasa aja sih Gak terlalu-terlalu gimana gitu ya teman-teman ya Kemarin gue nyoba bandingin sama magnet Gue masih lebih suka magnet sih Menurut gue masih lebih bagus magnet Cuman ya, ya kita liat aja oke Oke, jadi kita langsung aja ya Ke skill pertamanya Golden City Jangan diajain Golden City Golden City ultinya kali ya Kita ke Z dulu deh Brilliant Shot Bam Keren sih, keren sih Ada kayak suara apa ya Kayak suara Kayak Coin, coin Kayak suara coin Nah, kayak ada suara coin gitu Ya Itu kalian mau tahan Mau gak sama aja damage-nya tuh ya Jadi lebih baik sih gak usah ditahan Jadi langsung aja Karena dia Dispam banget tuh Kalian bisa ngespam terus Brilliant Shot ini Karena cepet banget Lalu skill yang X One Million Punch Ya, ini ya Biasa aja sih temen-temen ya Seperti yang gue bilang tadi Ini Boy Blitz itu kayak biasa aja One Million Punch Tuh, begitu doang udah Damagenya sih sakit sih Damagenya sakit sih Untuk sesuatu yang instant seperti itu Itu sakit sih Tuh, ini kan 8 ribuan ya Ya kan Lalu Kita coba One Million Punch Itu instant banget Gak usah ditahan Bam Loh, kadang-kadang damage-nya gede Kadang-kadang damage-nya kecil Apakah kalau ditahan makin gede Kita coba deh By the way, gue lupa pake Haki ya Kita coba lagi One Million Punch Tuh, yang 14 ribu damage-nya Random sih Kayaknya Tergantung dari berapa banyak Kalian bisa pukul dia deh Kayaknya ya Alright, alright Kita coba ke C Golden Roar Ya, kayak gitu ya Golden Roar kayak Kayak apa ya Ya, ya begitu loh pokoknya Gimana ya Gold Devil menurut ini Gue kurang tertarik sih Sebenernya sih Cuma, ya lumayan lah ya temen-temen Kalau misalkan kalian dapet Lumayan lah ini buat leveling Tuh Begitu ya Lalu ada yang V V ini Ini skill yang lumayan bagus nih V Karena dia Kayak Gilgamesh Kalau kalian tau Gilgamesh dari Vett ya Dia tuh kayak skillnya Gilgamesh gitu cuy Kayak Enkidu Kayak gitu lah Kita coba aja Oke Kayak Inovate Nah, dia kayak ngenahan musuhnya gitu Ngestun gitu cuy Jadi kayak ngestun beberapa saat lah One Million Punch Uh, sakit banget gila One Million Punch Kalau misalkan Kalian kena bener-bener semuanya ya Golden Roar Golden Roar gak ada damage Sumpah One Million Punch Sakit cuy Ini kita coba Change of Vett Dan yang terakhir Aduh, shit, shit, shit Golden City Nah ini Ini Golden City kalian bisa pake Untuk Ya Farmingnya AFK tuh Kayak gitu ya Damage cuy lumayan sakit Tuh Enak banget gak sih Auto AIM gitu cuy Sumpah Kalau kalian udah pake Golden City Itu auto AIM Kombonya sama Chain Vett sih Jadi pertama Kalian Chain Vett dulu Aktifin Golden City Baru kalian combo-combo Pake Golden Roar Atau One Million Punch Sama Brilliant Shot Itu bisa One Shot orang cuy Sumpah Skillnya gak ada Ini tuh skillnya gak ada Yang terlalu jauh gitu cuy Kayak Golden Roar Ini cuma Sampai sini aja Kayak Oh, bisa tuh Masih bisa ya One Million Punch Sama pake Bisa semua Oke, bisa semua Brilliant Shot Ini yang gak terlalu jauh nih Tadi gue coba Kayak Brilliant Shot Gak bisa terlalu jauh Tuh kan, gak kena kan Gak kena Brilliant Shot Cuman Chain Vett ini Bagus banget nih Apa sih alay-alay Uh, Chain Vett Golden City Golden Roar One Million Punch Tuh, kalian di combo kayak gitu cuy Sakit banget sumpah Uh, gila Liat gak Langsung mau mati coy Gila, sakit banget ini Kombonya sakit sih Cuman gue rada gak suka Sama ininya cuy Apa Kayak animasinya Segala macem Kayak bias aja gitu Menurut gue loh Untuk update yang lama Itu kayak bias aja Dan gak ada Gak ada mobility sama sekali Di Devil Fruit ini Jadi kalian gak bisa Mengharapkan kalian bisa Lari kenceng gitu Kayak misalkan terbang Itu gak bisa ya Oh ya, by the way Ada Tempat baru juga Di belakang Fiore Island Kayaknya sekarang kita akan kesana Kita akan lihat temen-temen ya All right Katanya sih ada area baru Di belakang Fiore ini cuy Gue gak tau area apaan ya Mana gue gak bisa terbang lagi Gara-gara pake golden fruit Kayak begini Aduh Pake gimana Cara ngecek ya Biar cepet ya Yaudah lah Kita jalan aja Kayak gini temen-temen ya Gak apa-apa ya Agak lama ya Kita coba cari Area baru Di belakang Fiore Dan yang pasti itu Tempat baru untuk leveling juga sih Harusnya ya Oh Iya cuy Ada sesuatu di belakang situ cuy What is that man Baru kah Tempat barunya ini ya Oke oke Gue jujur aja ya Gue Jarang banget main King Legacy Jadi gue gak begitu tau Gue gak tau banyak Tentang game ini Oh ini green beat pak Ini green beat Tempatnya Apa sih yang si Doflamingo berantem sama Lau Sama si Fujitora disini ya All right All right Ini tempat leveling baru berarti temen-temen Temen-temen ya Iya gak sih level berapa pada Iya 3800 Iya ini tempat baru nih Si green beat ini tempat barunya temen-temen Ini questnya disini All right All right All right All right Ya ini gue harus leveling lagi sih Karena sekarang level mentoknya 4000 temen-temen ya Dan kalian untuk Untuk Kalian bisa ngedapetin kayak Cyborg V2 Atau Phoenix V2 Itu tuh kalian mesti Leveling dulu Oh ada level 3800 Sekarang kita akan coba cari tempat Untuk Cyborg V2 ya Cyborg V2 sama Phoenix Blade V2 Kalau gak salah Cyborg sih di tempat Hot and Cold sih Cuman Ya kita coba lihat ya temen-temen ya Oke Ini kita udah mau nyampe ke Hot and Cold ya Atau Snide and Dungeon Ring ya Apalah namanya itu ya Jadi namanya ini Jadi ini tempat untuk Phoenix Blade guys ya Kalian mesti pergi ke tempat Yang ada magma-magma nya itu loh Bukan ke tempat S nya Tapi ke tempat yang magma-magma nya Ini kenapa ya Kalau gue pake Gue iblis gold Gue kayak ada suara Coin-coin gitu Cuy Gue gak ngerti deh Itu kenapa tuh Kalau gak salah Dia di sekitar sini deh Di samping gunung berapi gitu Cuy Dan setau gue Requirement nya sih 3900 ya Jadi kayaknya gue masih belum bisa Kayaknya mungkin questnya bisa Ya ini Ini kalau gak salah Phoenix Blade Phoenix Blade apa Cyborg ya Phoenix Blade kayaknya Oh kita mesti pake Oh kita mesti pake Ini kita pak Pake Phoenix Blade kita Eh kok ini sih Nah ini Phoenix Blade Kita ikut dulu Oke Kita pake Kita ngomong sama dia Gak bisa Ya bener Ini Kalian mesti level 3900 dulu cuy Level 3900 Baru kalian bisa ngomong sama dia Anjir ini Yorichi kah What Ini Yorichi Ada Yorichi disini Imagine Ya ini Ini buat Buat Phoenix Blade V2 Sekarang kita Ketempatnya Cyborg V2 By the way Jangan lupa ya Untuk bisa ngomong sama dia tuh Kalian mesti level 3900 Ini gue belum level 3900 Makanya gue gak bisa ngomong Jadi kalian mesti level 3900 dulu Oke Let's go Kita ke tempatnya Cyborg V2 Oke Oke Ternyata tempatnya masih sama temen-temen ya Semuanya ada di hot and cold ya Jadi Kalau misalkan Phoenix Blade Ada di tempatnya si hot Kalau si Cyborg Itu ada di tempatnya yang cold Temen-temen ya Kalian langsung ngomong sama dia nih Could you help me fix my Fix my Oh ini gue bisa nih Gue bisa loh Gue bisa langsung ngomong sama dia loh Nah ini kalian butuh Iron inget Sama rusted crab 1500 Anjay Farming lagi gue Imagine Sekarang gue punya berapa Sekarang gue punya berapa Ya ampun Cuma punya 7 Farming dulu Ya Pokoknya kayak gitu lah temen-temen ya Itu cara untuk ngedapetin Cyborg V2 Sama Phoenix V2 Setau gue Phoenix V2 itu yang agak Agak ribet Karena kalian mesti Dapetin kayak si King Finn Gitu-gitu ya Phoenix Tears Dan segala macem lah Itu lumayan ribet juga Yang agak gampang kayaknya sih Cyborg V2 ini nih Jadi kalian bisa Dapetin Cyborg dulu nih Kayaknya nih So ya Kayaknya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini ya Sorry banget Kalau misalkan Gue jarang banget Main King Legacy Emang karena Ya jarang aja Karena gue banyak buat main game gitu kan Gue banyak main Anime Adventure Banyak main Block Sur juga Kadang-kadang Ya 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 Mohon maaf lah Tapi Kalau update Pasti akan gue buat videonya Kayak gini temen-temen ya So ya Thank you buat kalian semua Yang nonton dari Ops ke akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe Jangan mau Gak usah di subscribe Kita komen lagi temen-temen Bye bye Ciao